Intro Intro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk ekologisnya sendiri tumbuhan ini tumbuh dengan baik pada lingkungan tropis yang memiliki sinaran matahari yang cukup dapat dilihat bahwa penyerbukannya juga dibantu oleh serangga misalnya kupu-kupu selanjutnya untuk habitus berbatang tegak batangnya bersifat herbaceous atau mengandung air tingginya dapat mencapai 10-100 cm warnanya bervariasi seperti yang terlihat ada yang berwarna pink ungu, lalu ungu kemerahan, kuning, dan juga orange selanjutnya untuk akarnya sendiri bersifat tunggang dengan terdapat adanya cabangan-percabangan dan rambut akar berwarna hijau batang bersifat erectus dengan adanya ruas-ruas batang, kemudian terdapat adanya sifat dikotom yang membagi menjadi 2 percabangan batang yang menuju bagian apikal terlihat lebih lunak namun terdapat adanya rambut-rambut halus yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari adanya ancaman atau serangan dari serangga cabangan daun dapat dilihat daun pada tumbuhan ini memeluk langsung pada batang dengan daun dewasa yang berukuran lanset atau lebih panjang dengan adanya tulang daun yang berbentuk menyirip dapat dilihat bahwa pada pangkal daun berbentuk membulat dan pada ujung daun meruncing sedangkan pada daun yang lebih muda dapat dilihat bahwa ukurannya lebih kecil selain itu berukuran sedikit membulat namun tetap berhadap-hadapan sama seperti yang daun yang sudah dewasa untuk daunnya sendiri jika disentuh ini sedikit kasar dengan adanya rambut-rambut halus pada bagian atas dan pada bagian bawah daun dan fungsinya untuk melindungi daun dari adanya serangga atau serangan selanjutnya merupakan bagian bractea dari bunga ini dapat dilihat bracteanya ini berwarna hijau terus tersusun sampai ke bagian atas dan sedikit keras nah bractea ini tersusun dari beberapa helai-helai dari kelopaknya yang berfungsi untuk menjadi pangkal dari daun pangkal dari bunga tumbuhan ini tersusun dari perbungaan atau kumpulan bunga untuk bunganya sendiri tersusun dari bunga pita dan bunga tabung untuk bunganya sendiri dari keseluruhan yang berwarna pink ini merupakan perbungaan dimana satu bagian yang berwarna kemerahan ini merupakan satu bunga dengan bagian ujung yang seperti ada struktur daun untuk berfungsi meletakkan bunga tersebut pada adanya perbungaan ini dapat dilihat bahwa struktur bunga pita yang berwarna merah ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga namun bersifat steril yang mana tidak dapat melakukan proses menyerbukan sedangkan untuk bunga tabung yang berwarna kekuningan ini bersifat fertil sehingga mampu berfungsi untuk membantu proses membantu proses reproduksi pada tumbuhan berikut merupakan kenampakan perbungaan dari bunga zinia elegans dapat dilihat bahwa adanya bunga tabung yang berwarna kekuningan yang bersifat berbentuk melingkar nah berikut merupakan zoom atau perbesaran dari struktur perbungaan zinia elegans nah dapat dilihat yang berwarna merah merupakan bunga pita seperti yang sebelumnya sudah ditunjukkan sekian pemaperan dari saya apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh